Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Dila di channel Dila Resdiakoto channel review produk skincare, body care, dan kosmetik di video kali ini aku mau review salah satu produk dari something lagi, yaitu ini dia guys something come down skin pair bubble cleanser ini sama kayak facial wash gitu sambung pencuci muka jadi alasan aku pengen beli ini karena sebelumnya aku pakai produk something yang moisturizer itu cocok jadi kebetulan aku karena belum nemu facial wash yang cocok cocok-cocok banget jadi yaudah aku mikir kayak kenapa nggak coba aja ya gitu ya facial washnya something karena aku lihat dari harganya juga kayaknya affordable gitu kan jadi yaudah aku langsung aja beli di e-commerce produk ini aku beli dengan harga sekitar 89 ribuan gitu lah isinya lumayan juga 120 ml klop udah di aromanya kayak aroma buah-buahan gitu beneran ada aroma permen-permennya juga tapi lebih ke fresh buah-buahan gitu enak pokoknya terus isinya tuh kayak gini ini udah tinggal dikit banget aku belinya di bulan Desember waktu itu dan baru di bulan Februari akhir abisnya bener-bener hemat kan ya isinya kayak gini tuh tuh bubble cleanser jadi dia kayak busa gitu busa lembut gitu tuh wanginya enak banget wangi fresh buah-buahan produk ini sudah bepom pokoknya semua produk something itu sudah bepom ya guys ya gak perlu khawatir dan ingredients dari produk ini ada panthenol yang fungsinya untuk menawak skin barrier terus ada calm down dari something itu memang ingredientsnya juga dan fungsinya tuh untuk menjaga skin barrier juga terus ada hard lip yang fungsinya untuk menenangkan kemerahan ada korean macwort yang fungsinya untuk melembabkan dan menenangkan kulit juga terus ada mild surfactant kalau gak salah namanya itu fungsinya untuk membersih membersihkan sisa-sisa sebum dan residu sel-sel kulit mati yang ada di wajah cara pemakaian produk ini sama kayak cara pakai facial wash pada umumnya jadi basahin dulu wajahnya setelah basah dikeluarkan isinya ditaruh aja di telapak tangan nanti kan busanya keluar lalu yang ketika berbusa itu langsung aja diusapin wajah sekitar 15 detik lalu bilas bersih udah kering kan pakai handuk berdasarkan pemakaian pribadi aku terhadap produk ini itu kan aku beli Desember tadi ya bulan Desember Januari Februari akhir habis jadi dua bulanan ya ya kan Desember Januari Februari ya kan dua bulanan lebih lah gitu kan bisa dibilang itu yang aku rasain kulit jadi bersih lembab kenyal gak ada ngasih efek tertarik sama sekali tapi mungkin efek mencerahkannya belum terlalu terasa ya karena mungkin ini kan fokusnya untuk menjaga kelembaban dan menjaga skin barrier ya jadi menurut aku bagi teman-teman yang kulitnya kering ini cocok banget dan ini emang bener-bener kayak nyaman banget gitu loh di kulit mungkin sekian review produk facial wash dari aku kali ini seperti biasa yang namanya produk skincare itu pasti dia cocok-cocokan cocok di aku bisa jadi cocok juga di teman-teman atau mungkin bisa juga ada teman-teman lainnya yang gak cocok jadi pokoknya setiap produk itu bagus kalau misalnya gak cocok dengan si A bukan berarti produknya gak bagus ya sekian dari aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh